Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Melihat keunikan pohon bambu dari atas tanah biasa Melihat keanehan pohon bambu dari atas tanah biasa Nah sekarang kita itu mau melihat keunikan, keajaiban, keangkeran Sebuah rumpun bambu dari bawah tanah Ini ya, ini tuh kali Ini kan di bawah nih Itu tanah, di atas kita tuh tanah Rumpun bambu Ini bambunya jenis bambu surat Kalau nggak salah itu bambu gombong yang besar-besar ya tuh di atasnya Nah kalau agar-agar melihat keindahan di atas tanah Itu biasa kan Tapi kalau kita melihat keindahannya dari bawah tanah Ini baru luar biasa Nah salah satu keunikan yang saya rasa unik Itu ada sebuah pohon yang namanya Kalau nggak salah itu pohon amplas Ini daunnya mana ya amplas Ini Pohon amplas itu kayak gini nih Daunnya kasar Kayak amplas Jadi kalau dikeringkan juga bisa buat amplas Ini amplasnya kalau nggak salah amplas hitam tuh Nah dia hidup itu di bawah tanah Di bawah pohon bambu surat nih tuh Nah ini baru petualangan kan tuh Ya tuh Itu ini pohon pangkalnya ya Pangkal pohon amplasnya Tuh Dia itu hidup Menembus rumpun bambu Terus bertahan hidup ya Fakta ya Oke Tuh Ya fakta ya Dia terus 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 Penjentai kesukaan Ini yang pohon pertama Kayaknya juga ada pohon amplas lainnya deh Tuh pohon amplas kedua ya Sama Dia hidup Di lereng sungai Di bawah Pohon bambu Jadi fakta bukan fakta ya Kalau ada Apa namanya Pohon amplas yang hidup Di bawah Pohon bambu Surat Atau gombong Angker tuh ada bolongan kesana Jangan lupa like dan subscribe Setelah share channel ini Kita bersihin ini ya kan Biar kelihatan jelas Setelah share channel ini Dapat Penggantian kuat ya Anggung tubih kalimat hilah hitam admi Sarimah kolak Ini juga dihalangin oleh Kenapa nih Apakan Kayak wajah manusia apakan Anggung tubih lamin dalik ya Seteru Anggung tubih kalimat hilah hitam admi Sarimah kolak ya inilah keunikan-keunikan coba perhatikan kan ini dia itu kayak gambar manusia gambar sunggokong atau apa ya hahaha tuh ya kan kalau saya sempet aja kayak wajah monyet bismillahillahi layaudurumah asmih syaih unfil ardi walafit sama iwahuwassami ulalim bener gak sih kan ini pohon berwajah manusia enggak sengaja ya enggak rekaya saya tanpa edit tertangkap kamera tanpa sengaja Wah enggak ternyata kan kalau di zoom kayak gini itu kalau di zoom ini yang jelas tanpa rekayasa ini ya kita agak-agak nilai sendiri ini kan keanehannya kalau saya sih di kamera kelihatan seperti selalu kayak wajah monyet tuh ya kan kayak lukisan mural apa-apa ya tuh itulah begitulah alam melukis kadang kita kadang kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa kita tangkap sekali lagi akan saya tanya nih ini dia bentuknya kayak wajah manusia tidak sih atau wajah monyet ya atau biasa aja ya kalau infonya kalau dia sih karena terbentuk oleh air kayaknya deh oke selamat menikmati saya coba ambil dari kejauhan ya jadi berbagai macam angle nah ini aslinya itu karena dia lubang air ya lubang air tapi kalau dia diambil dari angle tertentu kalau dia ingat sini malah kayak dua ya ini posisi di bawah tanah nih tipe rumput bambu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh